BSU ini program dari Pusat Dimana BPJS Mereka bagi yang anggotanya Atau siapapun yang masuk ke anggotaan BPJS Kena Kerjaan Maka dia akan mendapatkan BSU Nah, tahun ini di Kecamatan Periuk Karena memang kita RT RW Guru Ngaji Amin Barbot Kita masukin ke dalam BPJS Kena Kerjaan Maka mereka dapat oleh tahun ini Siapa aja yang dilibatkan dalam Kegiatan Apa namanya tadi BSU Yang dilibatkan ke dalam BSU itu Langsung kepada pemilik Anggota BPJS Kena Kerjaan Yaitu RT RW Amin Barbot Guru Ngaji Untuk mendapatkan itu seperti apa sih Pak? Kalau yang tadi Bapak bilang kan Kita ada verifikasi Ada verifikasi lagi Verifikasi supaya hanya kelengkapan Administrasi misalkan Yaduh nih, bener gak di RT? Atau masih kan dia kalau di RT Dia dilengkapi dengan SK yang dari Kelurahan Terus KTP-nya Sama nomor rekening Dia sebagai RT Apa semua herta itu mendapatkan Burung Ngaji atau Marbot itu sendiri Semuanya mendapatkan atau ada yang tidak? Kalau mereka yang sudah mendapatkan bantuan Itu tidak Tapi kalau mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan Itu dapat Besarannya berapa sih Pak? Satu juta Satu juta Satu lagi Pak Yamat Itu kan didatakan ada Pak ya Nah ketika ke sini dia tidak ada Pak Nah itu berarti orang tersebut pernah mendapatkan bantuan Itu kan mendapatkan bantuan lain Tidak bisa mendapatkan PSU Harapannya apa Pak? Untuk para bantuan di mana Pak? Harapannya bagi saya Karena Ini menurut saya penting ya BPJS Ketergayaan Silahkan saja Siapapun yang bekerja Entah itu di swasta Mungkin di pemerintah Masuk ke dalam keanggotaan BPJS Ketergayaan Supaya pada Hal-hal yang berkesempatan seperti sekarang ini Mereka mendapatkan bantuan